Warga Jalan Kapuas 3, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu Sudirbalo menyerahkan dua oknum pelajar yang masih wasing beridesial MA dan EZ ke kepolisian sektor Gading Cempaka Kepolsek Gading Cempaka AKP Agus Norman menyampaikan Kedua pelajar tersebut diamankan saat warga sedang ada persiapan hajatan Saat itu kedua pelaku dan temannya melintasi lokasi Dan bersat melihat warga yang ramai mereka memutar arah Dahasnya kedua pelajar tersebut terjatuh saat dikejar warga Ditambahkan Kepolsek, berdasarkan keterangan warga yang menyerahkan kedua pelajar tersebut Ada yang membawa senjata tajam dan saat ini masih dilakukan penyelidikan Lataran saat diamankan itu tidak ditemukan senjata tajam dari kedua pelajar tersebut Dan itu mereka berdua membawa saja Menurut informasi ada membawa saja Untuk mereka berdua ini pada saat pemeriksaan Keterangan dua pelajar yang saat ini masih dalam proses penyelidikan Polsek Gading Jempaka Keduanya hanya berniat untuk melintasi jalan tersebut bersama enam sepeda motor lainnya Saat ini kepolisian sektor Gading Jempaka masih melakukan penyelidikan terkait Dugan keterlebatan keduanya Dengan geng motor yang belakangan sedang senter di kota Bengkolo Adriel Bobo Yusuf RBTV melaporkan